Bismillahirrahmanirrahim Jadi pengelompokan dari sepuluh para malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran Ada Al-Mutasurrifun Lalu yang kedua Al-Fatimun Yang ketiga ini Al-Hafizun Kama yuqalu sebagaimana dikatakan an-nasma kulli wahidin minhuma Bahwa setiap nama setiap satu dari keduanya raqibun atidun Jadi ada begitu raqib dan atid atau raqib atid Ada dua malaikat Dua-duanya disebut raqib atid Dalam Al-Quran sendiri disebutkan tanpa waw Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid Bukan raqibu atid Ada dua, jadi keduanya disebut raqib atid Atau raqib dan atid Wa katibul yamini dan penulis sebelah kanan Lilhasanati bagi kebaikan-kebaikan Wa katibul shimali dan penulis sebelah kiri Lissayyati bagi keburukan-keburukan Fa'in fa'alal abdu Maka apabila berbuat al-abdu oleh seorang hamba Hasanatan akan kebaikan Badara bersegera Malakul yamini Oleh malaikat Sebelah kanan Ila kita batihah Kepada mencatatkannya Akan hasanah Wa in fa'ala dan jika berbuatan oleh al-abdu Ma'usiyatan akan ma'usiyat La tuqtabu Tidak ditulis Itu ma'usiyat Atau akan ma'usiyat Fa'in istawfar al-abdu Dan apabila beristighfar Al-abdu oleh hamba tersebut Wa taba dan bertawabat Oleh al-abdu Kutibat hasanatan Ditulislah akan itu ma'usiyat Hasanatan sebagai kebaikan Karena dia bertawabat darinya Wa illam yistawfir dan jika tidak beristighfar Oleh al-abdu Kutibat sayyiatan Ditulislah itu ma'usiyat Sayyiatan sebagai keburukan Nah ini tugas Al-hafizun Dalam hal ini dua malaikat Dan setiap orang Ada malaikat Yang menulis Sebagai amalan Masing-masing hamba Itu yang dimaksud dengan firman Allah Jadi setiap perkataan Seorang hamba Mutlak semuanya Termasuk yang mubah Sekalipun ditulis Mubah Tidak mengandung kebaikan Atau tidak mengandung masyarakat Hanya setiap yang mubah Kemudian dihapuskan Dan tidak dibawa sampai ke akhirat Nah tetapi ayat ini Redaksinya mutlak Semua bentuk perkataan Dicatatkan oleh Raqib dan Atid Tentu yang dimaksud Tidak hanya perkataan Tapi juga perbuatan Bahkan terkait perbuatan Kelak nanti Setiap anggota badan Akan dimintai Pertanggung jawaban Kaki, tangan Dan bahkan di akhirat Itu semua Akan bersaksi Kepada Allah Allah berfirman Al-Yawma Nakhtimu A'na afwahihim Watukallimuna Al-Yawma di hari ini Yang dimaksud hari kiamat Nakhtimu Mengunci Kata Allah Ala afwahihim Atas mulut-mulut mereka Watukallimuna Dan berbicaralah Kepada kami Kata Allah A'idihim Oleh tangan-tangan mereka Otasyahdu Dan bersaksi Arjuluhum Oleh kaki-kaki mereka Bimaka Nuyaksimun Dengan apa yang mereka perbuat Dengan apa yang Telah mereka perbuat Di dunia Jadi tidak hanya perkataan Langsung Perbuatan juga Dicatatkan Perbuatan Dalam ayat ini Perkataan Dalam ayat ini Lebih khusus Disebutkan Dalam hadis Oleh ker Dalam hadis Sebutkan bahwa Dosa yang paling banyak Terjadi pada manusia itu Dari lidahnya Rasulullah Rasulullah Bersabda Dirwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Aktharu khutai Aktharu khutai Aktharu khutai Yabni adama Min lisadihi Paling banyak dosa Yang terjadi pada manusia itu Yang terjadi pada manusia itu berasal dari lidahnya Masya Allah Perhatikan Perhatikan Sejarah khusus Yaitu pendengaran Penglihatan Dan perkataan Perkataan Lebih khusus lagi Disebutkan dalam ayat tadi Pendengaran Pendengaran Dan penglihatan Sebutkan dalam ayat Sekaligus disebutkan Semua itu nanti di akhirat akan dimintai bertanggung jawaban Hati itu Panglima Bagi anggota-anggota badan Karena itu dalam hadis Rasulullah mengatakan Idha soluhat Ala inna fil jasadi Mubu'gatan Dalam jasad itu Dalam itu ada Sekumpar daging Idha soluhat Soluhal jasadu kulluh Wa idha fasadat Fasadal jasadu kulluh Ala wahiyal qalub Kalau Sekumpar daging ini baik Maka seluruh anggota badan Akan ikut baik Tapi kalau Sekumpar daging ini buruk Maka seluruh anggota badan Ikut kepada keburukan Kata Rasulullah Al-Qalb Yaitu hati Maka hati itu Panglima Seluruh anggota badan Berada di bawahnya Di bawah titahnya Nah yang mempengaruhi hati itu Adalah Mata Dan pendengaran Mata Dan pendengaran Mulut Mengucapkan Itu juga pengaruh Dari mata Dan pendengaran Mulut Berkata-kata Sesuai perintah hati Itu juga pengaruh Dari mana Mata Dan Pendengaran Kita sebutkan dalam ayat ini Inna Sam'a Walbasar Walfu'ada Kullu Ulaika Kana Anhum Mas'ulah Mata itu Masya Allah Ajaib Dengan hanya melihat Berubah hati Dengan gara-gara melihat saja Hati bisa berubah Dan Connectnya itu sangat cepat Lebih dari Apa Begitu saya lihat Bang Sulihin Bawa HP baru Kelihatan dong Masa ya Waduh Saya jadi pengen juga Begitu Begitu Keadaan-keadaan Keinginan-keinginannya Karena itulah Para ulama mengatakan Mengapa hati disebut dengan Bahasa Arabnya Itu dari asal akar kata Apa Takulub Takulub itu hanya perubahan Perubahan dari satu keadaan Kepada keadaan yang lain Nah Termasuk Yang juga Sangat mempengaruhi hati itu Itu adalah Pendengaran Bahkan pendengaran ini Lebih dahulu penyebutannya Dalam Al-Quran Inna sam'a Wal basara Berkemudian basara Penyebutan As-sama itu bisa jadi Pengaruh terhadap hati Lebih besar Atau lebih cepat Dibanding penglihatan Dan Sesuatu yang didengar itu Jauh lebih banyak Daripada sesuatu yang dilihat Kita belum tentu bisa melihat Misalkan negara Fulan Negara Fulan Negara Fulan Tapi dengan Mendengar Sudah sampai Informasi terkait negara itu Nah Kubi ini juga Atau telinga ini juga Sangat Berpengaruh Terhadap hati Nah Tiga anggota badan ini Itu perhatikan Terutama telinga Kemudian mata Dan kemudian ucapan Nah perhatikan ini Sehingga Di antara guru-guru kita itu Berwasiat Untuk Memelihara Tiga anggota badan ini Yang boleh-boleh disebut dengan Tiga D Pelihara Tiga D Dalam bahasa Sunda Kasar Cuman Dau Denge Sama deleng Orang Sunda Dau Dau itu apa? Perkataan Denge apa denge? Pendengaran Sama deleng Penglihatan Nah Karena itu Di antara pokok Anggota badan yang Banyak berbuat Mausiat Dan terutama lidah Secara khusus Oleh Rasulullah Disebutkan Adalah Anggota badan Yang paling banyak Berbuat mausiat Aksaru khutu Yabni adama Min lisani Dosa yang paling banyak Terjadi Daripada manusia Adalah berasal dari lidahnya Lanjut Empat Al-Khazinuna Para malaikat Al-Khazinun Para penjaga Isnani Ada dua Malikun Oridwanu Oridwanu Malik dan Ridwan Famalikun Maka Malaikat Malik Muakkalun Diberi perwakilan Bin Nironi Dengan neraka Wahuwa Dan dia Malik Ra'isu Khazanatihah Itu pemimpin Para Penjaganya Penjagaan Niron Neraka Ridwanu Dan Ridwan Muakkadun Itu diberi perwakilan Biljinani Dengan surga Wahuwa Dan dia Ridwan Ra'isu Khazanatihah Itu Peminpin Para penghuninya Atau Para pemeriharanya Penjaganya Surga Para malaikat Para malaikat Jumlahnya Tidak ada yang mengetahui Kecuali Allah Allah berfirman Wama Ya'lamu Junuda Rabbika Illahu Tidak ada yang mengetahui Jumlah para malaikat itu Kecuali Allah Sangat Sangat Banyak Banyak daripada Setiap Butir Pasir Di seluruh Permukaan Bumi ini Di atas langit Ketujuh Ada tempat Namanya Al-Bayitul Ma'mur Setiap hari Dimasuki oleh 70 ribu Malaikat Yang sudah Masuk Kemudian keluar Dan tidak pernah Kembali lagi Pergantian Tiap hari Habis-habis Ada riwayat Menyebutkan demikian Mereka Tidak makan Tidak minum Bahkan Tidak mati Di awal Bayat syair Yang kita bahas Sudah kita bahas Tidak mati Kecuali pada Tiupan Yang pertama Oleh Malaikat Isrofil Pada Asur Pada Sangkakala Pada Trompet Kemudian Setelah itu Tiupan Yang kedua Menghidupkan Seluruh Yang tadi Telah mati Atau yang Sebelumnya Telah mati Termasuk Para Malaikat Nah seluruh Para malaikat Yang jumlahnya Yang sangat Sangat banyak Itu Nanti semuanya Dimasukkan ke surga Semuanya ditempatkan Di mana Di surga Makanya surga itu Sangat luas Entah Berapa Ribu Entah Juta kali lipat Dibanding neraka Sangat luas Surga Kemudian kita semua Masuk surga Amin Lanjut Faidatut Bermula Bermula ini Itu Faidat Telah datang Dalam beberapa Hadis Al-Mutawatir Yang mutawatir Adis Annalnafiko Bahwa Peniup Fisuri Pada sangka Kala Hua Israfilu Dialah Israfil Wa yangfuhu Dan meniup Oleh Israfil Fihi Padanya Asur Merata Ini Dua kali Al-Murata Al-Ula Kali Yang pertama Lissa'iki Adalah Untuk Memingsankan Memingsankan Wal-Imatati Dan Mematikan Tiupan Yang pertama Mematikan Bernyawa Manusia Binatang Jin Termasuk Melaika Kecuali Beberapa Saja Termasuk Israfil Juga Termasuk Israfil Dalam ini Tidak Mati Saat Itu Karena Dia Yang Niyup Walaupun Kemudian Dimatikan Juga Oleh Allah Dimatikan Juga Oleh Allah Dan Kali Yang kedua Untuk Menghidupkan Wal-Basi Menghidupkan Israfil Dan Kemudian Israfil Meniup Kembali Untuk Yang Keduanya Maka Tiupan Yang Kedua Ini Bangkitlah Seluruh Yang Telah Mati Itu Tadi Faidatun Akhra Faidah Yang Lain At-Talqinu Bermuda Talqin Sababul Khulasi Itu Sebab Keselamatan Min Su'al Malaka Ini Dari Pertanyaan Dua Malaika Isya Wah Cepat Betul Faidah Faidah Ini 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 Juga Sangat Penting Kalau Kita Baca Agak Lama Ini Munggu Depan Insya Allah Kesimpulan Faidah Ini Menjelaskan Bahwa Talqin Itu Sebutkan Dalam Hadis Dibatkan Oleh Banyak Para Ulama Dia Tanya Dalam Kitab Talqis Al-Habir Di Antara Faidahnya Bahwa Dengan Ditalkin Ingat 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 Ini Sangat Besar Faidah Talqin Dalam Hadis Sebutkan Ketika Seorang Mayit Dikuburkan Kemudian Ditimbun Kemudian Ditalkin Maka Maka Tidak Jauh Dari Tempat Kuburan Tersebut Dua Malaikat Mungkar Dan Nakir Hendak Menanyai Orang Yang Di Dalam Kubur Itu Tetapi Karena Keduanya Mendapati Orang Dalam Kubur Itu Ditalkin Maka Keduanya Tidak Jadi Bertanya Salah Satu Dalam Riwayat Hadis Sebutkan Salah Satu Dari Kedua Mungkar Dan Nakir Ini Salah Satunya Berkata Kepada Temannya Megang Tangannya Kemudian Mengatakan Apa Yang Buat Kita Menunggu Disini Duduk Disini Karena Semuanya Ini Orang Telah Ditalkinkan Kepada Dia Akan Jawaban Yang Kita Tanyakan Maka Kemudian Dua Malikat Ini Pergi Rahmat Allah Sangat Luas Ada Orang Orang Yang Tidak Ditanyai Oleh Mungkar Dan Nakir Para Nabi Sudah Jelas Para Nabi Tidak Ditanyai Termasuk Anak Anak Kecil Yang Mati Belum Balik Tidak Ditanyai Termasuk Juga Para Syuhada Tidak Ditanyai Termasuk Dengan Dasar Hadis Ini Orang Yang Ditalkin Bukan Perkara Mustahil Nah Tambahan Lainnya Catatan Penting Seseorang Yang ketika Dikuburkan Yang dimaksud Tentu Orang Mumin Orang Mumin Kalau orang Kafir Jelas Dia ketika Dikuburkan Dapat Siksaan Terus Sampai Datang Hari Kiamat Adapun Orang Mumin Kalau Dia Termasuk Beripada Ahlul Gabair Pelaku Mausyad Dosa Besar Yang Berhak Untuk Mendapatkan Siksaan Di Dalam Kuburnya Maka Dia Disiksa Dalam Kuburnya Hanya Dalam Tempo Tujuh Hari Saja Hanya Disiksa Berapa Tujuh Hari Saja Setelah Itu Sisa Siksaan Terhadap Ditempokan Atau Diakhirkan Di Hari Kiamat Nanti Jadi Tidak Terus Terusan Di Siksa Dalam Kuburnya Tidak Dan Demikian Ini Diriwayatkan Dalam Hadis Sebutkan Diantaranya Dalam Kitab Al-Hawili Al-Fatawi Karya Limam Al-Hafid Jalaluddin As-Siyuti Nah Karena Itu Maka Tujuh Hari Dari Mulai Dikuburkan Ini Zimayyid Hingga Tujuh Hari Kedepan Itu Disebut Dengan Zaman Fitnah Zaman Fitnah Itu Masa Ujian Yang Sangat Berat Karena Itu Sangat Dianjurkan Selain Talkin Tadi Ada Anjuran Selama Tujuh Hari Kedepan Bagi Keluarga Mayid Untuk Banyak Mendoakan Baginya Termasuk Untuk Bersedekah Atas Nama Dia Termasuk Disepakati oleh Para ulama Dari Empat Mata Bahkan Imam Syafi'i Bahkan Mengatakan Sangat Baik Untuk Dibacakan Al-Quran Di Atas Kuburnya Imam Syafi'i Dibutkan Dalam Kitab Riyadu Salihin Al-Adkar Dan Banyak Dalam Kitab Lainnya Juga Mata Lainnya Mengatakan Itu Baik Nah Jadi Tidak Terus-terusan Disiksa Ya Kalau Begitu Kasian Yang Mati Diluan Teratusan Tahun Yang Lalu Maka Disiksa Terus Sampai Sekarang Tidak Begitu Jadi Hanya Tujuh Hari Itulah Mengapa Kemudian Umat Islam Yang Sesungguhnya Bukan Tradisi Di Indonesia Saja Tapi Ini Ada Warisannya Ajaran Ini Di Warisi Dari Parang Ulama Kalangan Tabi'in Dan Itu Dari Para Sahabat Demikian Disebutkan Oleh Imam Jaludin Asyuti Jadi Bukan Hanya Di Indonesia Ini Malah Dikatakan Tahlil Tujuh Hari Menyerupai Ajaran Buddha Ajaran Hindu Bagaimana Disamakan Dengan Orang Orang Muslim Tolong Tahlil Tahlil Isinya Kalimah Tahlil Isinya Baca Quran Baca Salawat Bersadaqah Atas Nama Mayyid Tujuannya Supaya Mayyid Mendapatkan Kebaikan Didoakan Masa Disamakan Dengan Ritual Orang-orang Hiddu Atau Orang-orang Buddha Nah Maka Sepadahi Ajaran Sesat Wahabi Menyebar Di masyarakat Kita Berbagai Ajaran Aneh Lainnya Selain Ini Ada Banyak Terutama Akidah Rasa Mereka Dalam Masalah Tauhid Mereka Menyerupakan Allah Dengan Makhluknya Mengatakan Allah Memiliki Bentuk Ukuran Memiliki Anggota Anggota Badan Memiliki Tempat Dan Arah Naudzubillah Itu Keyakinan Rusak Nah Kembali Lagi Jadi Talqin Itu Sangat Penting Termasuk Juga Ada Anjuran Untuk Memperbanyak Doa Bagi Sibayyid Dan Itu Sangat Banyak Dalam Al-Quran Dan Dalam Hadis Rasulullah Terutama Adalah Tujuh Hari Dari Masa Penguburannya Yang disebut Dengan Zaman Fitnah Nah Munkar Dan Nakir Ini Menanyai Pada Masa Zaman Fitnah Ini Kepada Majid Nah Tadi Sebutkan Di Awal Ada Berapa Kelompok Yang Tidak Ditanyai Oleh Munkar Dan Nakir Dan Dengan Dasar Hadis Yang Kita Sebutkan Tadi Atau Sudah Tulis Di Kitab Kita Ini Termasuk Orang Yang Ditalqin Itu Sebabul Kholas Sebabul Kholas Min Su'adil Malakain Sebab Keselamatan Bagi Pertanyaan Daripada Dua Malaika Jadi Yang Ditalqin Talqin Itu Artinya Menuntuni Kalau Ada Anak Ikutin Ucapan Saya Kau Dia Diikuti Oleh Dia Ini Namanya Apa Talqin Itu Si Mayid Dalam Kubur Sangat Sangat Diajurkan Untuk Dituntun Di Talqin Dipanggil Namanya Fulani Ben Fulana Disebutkan Dalam Hadis Kita Baca Insya Allah Itu Si Mayid Dengan Panggilan Pertama Maka Dia Melek Melek Dalam Kubur Kemudian Dipanggil Yang kedua Kalinya Fulani Ben Fulana Sebut Dengan Namanya Maka Itu Si Mayid Duduk Kemudian Dipanggilan Yang ketiga Dia Fulani Yang ketiga Si Mayid Ngomong Kepada Yang Di Atas Dia Mengatakan Apa Berikan Tunjuk Pada Kami Kepada Saya Semoga Allah Merahmatimu Apa Yang Harus Saya Lakukan Karena Begitu Melek Dia Tahu Sudah Dalam Kubur Dalam Gelap Gelap Gulita Sempit Akan Menghadapi Ujian Berang Nah Disitulah Di Talkin Nah Jadi Talkin Ini Semacam Bocoran Bocoran Kalau Mau Ujian Dapat Bocoran Kira-kira Lulus 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 Penting Itu Kalau Perlu Kita Masihatin Anak Anak Kita Kalau Saya Mati Jangan Lupa Talkin Bilangin Bitu Kalau Kalau Ditalkin Awas Bilangin Bia Gue Ancak Kek 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 Bukan Mula Dikatakan Telkin Itu Bidah Bidah Bagaimana Bidah Isinya Kebaikan Dikata Bidah Apalagi Itu Ada Tuntunannya Dalam Hadis Rasulullah Sedikit Lagi Satu Lagi Yang Ketiga Juga Ini Sangat Penting Untuk Kita Amalkan Rasulullah Bersabda Terkait Faidah Besar Daripada Surat Tabarok Rasulullah Menyebutnya Surat Tabarok Itu Penyelamat Dan Pencegah Daripada Siksa Kubur Sehingga Rasulullah 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 Mengatakan Wadiditu Lau Annaha Fijau Fikulli Wahidin Min Ummati Aku Sangat Ingin Seandainya Surat Tabarok Itu Ada Di Mulut Setiap Orang Dari Umatku Nah Maka Ada Anjuran Paling Tidak Setiap Malam Baca Surat Tabarok Satu Kali Rutinin Orang Yang Rutinin Itu Aman Dari Siksa Kubur Aman Dari Adab Kubur Betul Ada Hadis Menyebutkan Rasulullah Mengatakan Gitu Nah Maka Ini Amalkan Para Ulama Mengajurkan Sedikit Hanya Tiga Puluh Ayat Tiap Malam Dibaca Pegang Kurannya Tiga Bulan Hafal Wala Paling Tiga Bulan Kaga Apal Tambahin Lagi Enam Bulan Apal Masa Kaga Apal Asal Baca Tiap Malam Kaga Apal Tambahin Setahun Tiga Tiga Puluh Tahun Tiga Puluh Ayat Masa Kaga Apal 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 Setahun Ternyata Kaga Apal Juga Emang Blok Emang Blok Apal Berarti Atau Kaga Dibaca Berarti Asal Dibaca Apal Apal Tidak Sampai Berapa Bulan Apal Sedikit Tiga Puluh Ayat Jadi Itu Manfaatnya Sangat Besar Amalkan Ada Ada Orang Ngemasang Tenda Begitu Matok Pasaknya Dipatok Tau Tau Persis Di bawah Kakenya Keluar Suara Orang Baca Surat Tabarok Diperiksa Diperiksa Ternyata Di bawahnya Kuburan Tapi Ini Orang Berani Didengeri Itu Suara Tanpa Rupa Didengeri Kalau Kita Ini Orang Kemudian Lapor Hadis Kemudian Lapor Ada Peristiwa Begini Kemudian Terkait Surat Tabarok Surat Tabarok Itu Mencegah Daripada Siksa Kubur Dan Penyelamat Dari Siksa Kubur Amalkan Rasulullah Itu Sangat Ingin Umat Ini Pada Selamat Dan Kalau Setiap Orang Betul Di Mulut Itu Di Hafal Surat Tabarok Dan Dirutinkan Dibaca Olehnya Maka Berarti Otomatis Mereka Menyelamatkan Diri Mereka Masing Itu Yang Diharapkan Rasulullah Rasulullah Mengatakan Waliditu Law Annaha Fi Jaufi Kulli Wahid Min Umat Wallahu A'lam Assalamualaikum